Halo sahabat kita, masih bersama kita di channel Ada Kita Bagaimana sahabat kita kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Baru-baru ini, Kementerian Kesehatan Indonesia menganjurkan untuk kita Untuk menggunakan masker secara double, sahabat kita Bagaimana cara menggunakan masker secara double Dan apakah efektif dengan cara ini sahabat kita? Mari kita dengar infonya Dari penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan masker double dapat mencegah penularan COVID-19 Dengan lebih efektif daripada penggunaan masker saja Meskipun masker yang digunakan sudah masker bedah Dalam penelitian ini disebutkan bahwa masker bedah dapat menghalangi Partikel udara yang berpotensi menelularkan virus corona sebanyak 84,3% Namun ketika didouble dengan masker kain Perlindungannya bisa meningkat hingga 96,4% Karena ini masker bedah biasanya terpasang longgar Dan masih menyisakan celah di atas hidung dan pipi Akibatnya masih ada partikel udara maupun droplet yang bisa masuk dari celah-celah ini sahabat kita Selain itu masker bedah yang longgar juga mudah melorot ke bawah hidung Berbeda dengan masker bedah Masker kain pada umumnya dapat diatur kekencangannya Dan pas dipakai di wajah Oleh karena itu kombinasi antara masker bedah dan masker kain Bisa memberikan perlindungan yang lebih Nah ini cara-cara penggunaan maskernya sahabat kita Yang pertama sahabat kita harus gunakan masker bedah sebagai lapisan pertama Kedua pastikan kawat tipis yang terdapat di bagian atas masker Ditekan ke arah wajah sehingga membentuk mengikuti bentuk hidung sahabat kita Lapisi masker bedah dengan masker kain Pastikan tali atau karet masker kain dikaitkan dengan baik pada telinga Atau diikat di bagian belakang kepala Coba hembuskan nafas dan rasakan Masih adakah ruang yang mengalir di sisi atas atau samping masker Bila masih ada Atur kembali Dan Kencangkan kembali masker Pastikan Anda tetap bisa bernapas dengan nyaman Dan tidak merasa pusing atau berkunang-kunang Nah masker bedah juga tetap harus dibuang setelah sekian kali pakai Meski ditutup oleh masker kain Sementara itu masker kain masih bisa digunakan kembali Tapi harus lebih dahulu dicuci bersih Penting untuk diingat Masker dobel yang disarankan disini Hanyalah kombinasi dari masker bedah dan masker kain Jangan pernah melapisi masker bedah dengan masker bedah lainnya Karena itu Tidak akan memberikan perlindungan Yang lebih sahabat kita Selain itu Tidak semua jenis masker dapat dirangkap Contohnya Masker KN95 Masker jenis ini Sudah memiliki kemampuan mencari udara yang lebih tinggi Sehingga tidak perlu dilapisi dengan masker jenis lainnya Sementara itu Untuk anak-anak pemakaian masker dobel Tidak direkomendasikan Karena dapat membuat anak sulit bernapas Nah itu dia info dari kita Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Nantikan info-info kita selanjutnya Sahabat kita Bye-bye Sub indo by broth3rmax